Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Pemirsa, apa kabar Anda? Gate News kembali hadir menyapa Anda Dan informasi seputar gempa Lombok akan mengawali jumpa kita di Gate News hari ini Bersama saya Bini Pratama, inilah Gate News lengkapnya Pemirsa pengungsi korban gempa di Dusun Jeringu, Limbungan, Desa Jeringu, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat Sampai saat ini masih menunggu bantuan dari pemerintah Warga yang terkena dampak gempa di daerah tersebut Ternyata sampai saat ini masih banyak yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah terkait Gempa besar yang mengguncang kawasan Lombok sejak beberapa hari ini Terus menyisakan duka Tak hanya tempat tinggal dan pemukiman warga saja yang terkena dampaknya Bahkan ternyata masih ada banyak korban yang sama sekali belum tersentuh bantuan Warga Jeringu, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat Yang merupakan daerah dengan tingkat kerusakan cukup parah di daerah Lombok Barat Sampai saat ini masih mengharapkan bantuan pemerintah Warga yang berada di daerah tersebut mengaku Memenuhi kebutuhan hidup mereka hanya melalui bantuan dari para relawan saja Kepala Dusun Jeringu, Limbungan mengatakan warganya belum pernah sama sekali tersentuh bantuan dari pemerintah Padahal menurutnya hampir dari 90 persen warganya mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan Kalau yang di sini, yang di Dusun Jeringu, Limbungan hampir bisa dipastikan bahwa 100 persen itu semua dalam keadaan rusak berat Dan roboh secara rata ini bisa dikatakan yang 70 persennya sudah roboh rata dengan tanah Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Jeringu, Sahril, mengaku sejak musibah terjadi dirinya sudah menghubungi pihak pemerintah terkait Akan tetapi sampai saat ini masih belum mendapat respon Yang kami minta itu tidak yang berlebih-berlebih Kami minta bantuan tenda sebagai posko darurat Tenda itu tidak perlu permanen, cukup terpal saja Kalau yang lain-lainnya bisa menyusun Yang dibutuhkan itu hanya tenda Berapa sih harga tenda? Kan begitu Karena kami dari pemerintah desa sudah menerisipusikan juga tenda kemarin Dan kita nyari kemana-mana Hanya bisa kita dapatkan beli itu 45 biji Tenda ini yang paling krusial? Iya tenda ini Barulah menyusun yang lain-lainnya Karena warga tidak ada tempat tinggal Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hairul Amri, Ket TV Pemirsa minimnya tenaga medis dan obat-obatan yang membuat beberapa dari korban gempa bumi di Lombok Barat Masih banyak yang belum mendapatkan bantuan Melihat hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat menghimbau untuk mengalokasi posko pengungsian Guna mempermudah tenaga kesehatan melakukan tindakan penyelamatan Upaya penyelamatan korban gempa di Lombok terhalang minimnya tenaga medis dan obat-obatan Saat ini sebanyak 22 orang dikabarkan meninggal dunia di daerah Kabupaten Lombok Barat Melihat kondisi tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Rahman Sahnan Putra Menghimbau para pengungsi korban gempa agar dilokalisasi untuk mempermudah masuknya bantuan dari tim medis Sahnan mengatakan tenaga medis sampai saat ini masih kewalahan memberikan bantuan ke para korban Dirinya menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena pengungsi korban gempa terpisah-pisah ke beberapa titik pengungsian Hampir semua puskesmas saya buat tenda pelayanan Himboan saya sebenarnya agar pelayanan ini bisa lebih efektif, lebih efisien Pengungsi ini agar lebih dilokalisasi Lebih dilokalisasi Pertama gampang saya kontrolnya Kita kontrol dari aspek kesehatannya, makamannya, dan lain sebagainya Sementara itu pihaknya juga akan menambah personil dan bantuan untuk para korban gempa Termasuk kebutuhan pasar yang sangat diperlukan warga Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hairul Amri, Get TV Sementara itu pemirsa, Menko Polhukam, Jenderal TNI Penawirawan Wiranto bersama Menteri Sosial Idris Merham Melihat langsung kesiapan satuan pendukung penanggulangan bencana alam gempa Lombok, NTB Di lapangan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Kehadiran Menko Polhukam dan Mensos didampingi Kasum TNI Laksama Media TNI Didit Herdiawan Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Beni Susianto dan Rem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi Serta Kapolda NTB Britjen Paul Ahmad Juri Pada kesempatan tersebut Menko Polhukam saat diwawancara sejumlah media menyampaikan Imbawannya kepada warga untuk tidak hidup di rumah yang sudah retak Dengan memasang tenda-tenda di luar rumah sebagai langkah preventif yang bagus Selain itu pihaknya juga akan mendukung dengan suplai makanan serta minuman kepada para pengungsi Menko Polhukam juga meminta Pemda untuk cepat tanggap dalam membantu para korban Penanganan cepat sudah dilaksanakan Jangan sampai ada anggapan pemerintah terlambat dan seperti tidak Kami segera tadi malam tadi langsung diperintahkan presiden Untuk menangani ini dengan cara-cara cepat Dan ini sudah dapat kita tangani sementara ini Tentu prosesnya masih berjalan ya Bantuan-bantuan masih mengaget dan berjalan Kebutuhan-kebutuhan yang sekarang masih kita butuhkan tambahan Terus berjalan Tapi intinya bahwa ya kita telah mengendalikan ini dengan sebaik-baik ini Menko Polhukam juga sangat mengapresiasi penanganan bencana sudah sangat cepat Karena di hari kedua pasca bencana susulan tapi sudah tergelar fasilitas yang memudahkan Dan meringankan penderitaan para pengungsi Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, CAT TV Dan pemirsa menyikapi bencana alam gempa bumi tektonik dengan kekuatan 7 skali kter yang mengguncang Lombok Panglima Kodam Udayana Majen TNI Beni Susanto mengirimkan satuan tugas kesehatan Guna membantu penanggulangan korban bencana Tentara Nasional Indonesia mengirimkan sebanyak 100 orang tenaga medis Dan peralatan medis untuk membantu penanggulangan bencana korban gempa yang melanda wilayah Lombok Panglima Kodam 9 Udayana Majen TNI Beni Susanto mengatakan Para tenaga kesehatan ini akan bertugas untuk memberikan pertolongan pertama kepada para korban terdampak gempa Nah itu tenaga medisnya, saya belum cek ya berapanya, tapi itu ada tenaga medisnya, tetap kita kurang Termasuk peralatan-peralatan medisnya? Iya, jadi rumah sakit lapangan lengkap satu ini Nanti di pemenang, nanti Anda bisa lihat Kalau instruksi dari daran, tim yang kesehatan Ya, sudah, ini kan bentuk dari permintaan kita Dan reminta kepada kita, saya kepada Panglima TNI dikirim Selain itu, Panglima TNI juga mengatakan akan menyiapkan rumah sakit Untuk membantu para korban yang mengalami luka ringan Serta akan melakukan operasi bila ada korban yang mengalami luka berat Hingga saat ini, anggota TNI dari jajaran Korem 162 Wirabakti Masih terus melakukan upaya evakuasi terhadap para korban gempa yang melanda wilayah Lombok Utara Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GAT TV Pemirsa, meski kota Mataram berlokasi cukup jauh dari pusat gempa di Kabupaten Lombok Utara Gempa berkuatan 7 sekitar pada minggu malam 5 Agustus tersebut Mengakibatkan 6 orang warga meninggal dunia 37 orang luka-luka, ratusan rumah rusak ringan hingga berat Dan 34 ribu warga harus mengungsi Berlokasi cukup jauh dari pusat gempa Tak membuat kota Mataram bebas dari dampak kuncangan dahsyat berkekuatan 7,0 skala return Yang memporak-porandakan Kabupaten Lombok Utara pada 5 Agustus lalu Pasalnya berdasarkan hasil evaluasi dan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah kota Mataram 6 orang warga meninggal dunia Ratusan rumah rusak ringan hingga berat Dan 34 ribu warga masih mengungsi Dalam hal ini, wali kota Mataram Ahyar Abdo menjelaskan jika pengungsi tersebut Pada dasarnya masih memiliki rumah yang layak untuk ditempati Namun karena rasa trauma akan ancaman gempa susulan Membuat kebanyakan warga masih takut kembali ke rumah masing-masing Dimana pengungsi saat ini tersebar dalam 91 titik pengungsian di Mataram Ahyar mengakui jika saat ini pemerintah masih berfokus pada penanganan kedaruratan Baik itu untuk korban luka maupun untuk para pengungsi yang membutuhkan bantuan logistik Kita lakukan pendataan di laporan sekarang ini Yang meninggal 6 orang Ini ada luka-luka 39 Pengungsi 34 ribu Pengungsi 34 ribu Ini kan pengungsi ini adalah Apa Yang tidak berani Masih yang awatir Karena kita masih belum Kita memastikan Itu akan berakhir Ternyata hari itu masih terjadi Yang kekuatan Berapa Pertama 9 Itu sebabnya Warga kita Masih di penungsian Ahyar pun mengungkapkan ucapan terima kasih Atas bantuan yang datang Untuk meringankan beban masyarakat Kota Mataram Seperti bantuan yang diterima hari ini Dari PO HUA KONG Atau PS Bakti Mulia Warga Tionghoa Kota Mataram Dan dari PT.JWT Global Logistik Indonesia Jakarta Berupa 23 ton beras 300 dus mie instan 23 ton gula Dan 630 dus air mineral Yang selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Menora Anggi, Ket TV Dan terkait dengan hal tersebut Wali Kota Mataram, Ahyar Abduh Menyatakan seluruh aktivitas belajar-mengajar Di sekolah akan diliburkan Hingga tanggal 11 Agustus 2018 Mendatang Mengikuti masa tanggap darurat Yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sementara pemerintah Kota Mataram Terus melakukan evaluasi dan pendataan Terhadap kondisi bangunan sekolah Pasca Gempa yang terjadi 5 Agustus lalu Wali Kota Mataram, Ahyar Abduh Menyatakan seluruh aktivitas belajar-mengajar Di sekolah akan diliburkan Hingga tanggal 11 Agustus 2018 Mengikuti masa tanggap darurat Yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kebijakan ini diambil Dengan mempertimbangkan Keselamatan para siswa Di tengah ancaman gempa susulan Yang dapat terjadi sewaktu-waktu Tanpa dapat diprediksi Terlebih sejumlah bangunan sekolah Di Kota Mataram, Deketoi Mengalami kerusakan akibat gempa tersebut Sementara itu berdasarkan Hasil evaluasi bangunan Yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Mataram Dari 8 sekolah Yang dievaluasi Hanya 1 sekolah yang dinyatakan Mengalami rusak parah dan tidak layak Untuk kegiatan belajar-mengajar Hal tersebut diunggapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Mataram, Mahmudin Tura Dijelaskannya sekolah tersebut Ialah SMP Negeri 6 Mataram Dengan kondisi rusak berat Pada lantai 3 gedung sekolah tersebut Sehingga Dinas merekomendasikan Agar lantai 3 tidak digunakan Untuk kegiatan belajar-mengajar Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi, CAT TV Bang, saya masih trauma sama gempa Sabar Terus, saya juga masih trauma tidur di kamar Iya, labah Apalagi, saya masih trauma kalau naik kendaraan Sabar Mam udah punya motor Kan ada motor abang yang dipinjemin ke saya Mana motor itu? Ya sudah rusak sih, kan gempa Gimana sekarang motor saya ini? Ya, sabar sih Aduh Dan pemirsa informasi tersebut Sekaligus menutup jumpa kita di Gate News hari ini Berbuali terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda Hanya di Gate News Punya channel streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta pinpad Gate Media Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Mewakil tim yang bertugas Kami pamit undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda